Pemain Persebaya Pemain Persebaya, Surabaya yang dihuni oleh pemain berkualitas turut mengatrol performa klub. Kabar terbaru, salah satu pemain Persebaya Surabaya kini diincar di bursa transfer Liga 1 musim depan oleh Persis Solo. Rumor ini pun makin mencuat hingga memantik komentar pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Adalah Taisei Marukawa, gelandang serang milik Persebaya Surabaya, kini mulai diincar oleh klub lain di Liga 1. Penampilan Taisei Marukawa bersama Persebaya Surabaya memang patut diacungi jempol. Pemain asal Jepang tersebut telah mencatatkan 10 gol dan 7 asis bagi skuad Bajul Ijo di Liga 1 musim ini. Catatan apik itu merupakan hal ciamik bagi pemain yang diplot sebagai penyerang sayap ataupun gelandang serang di Persebaya Surabaya, meroketnya Taisei bersama Bajul Ijo mengundang atensi berbagai klub di tanah air. Satu di antaranya tim yang berhasil promosi ke Liga 1 musim depan, Persis Solo. Juara Liga 2 2021 itu dalam beberapa hari terakhir dikabarkan tengah mengincar sejumlah nama legion asing. Satu di antaranya menyeret nama Taisei Marukawa, kontrak pemain 25 tahun ini bertahan bersama Bajul Ijo. Rumor Laskar Sambernyawa yang ingin membajak Taisei dari Persebaya sampai ke telinga Aji Santoso. Aji Santoso sembari tertawa menanggapi adanya kabar tersebut. Dia meminta anak asunya untuk fokus ke kompetisi, mengingat Bajul Ijo dalam track perburuan gelar juara BRI Liga 1 2021. Hehehe, saya cuma berpesan kepada mereka semua untuk profesional sepanjang masih terikat kontrak dan belum habis. Jadi harus fokus di tim tersebut. Ujar Aji Santoso menurut pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini, wajar jika amunisi Persebaya banyak menjadi favorit incaran tim-tim Indonesia. Sejauh ini, pemain Persebaya menunjukkan permainan gemilang. Kalau banyak yang dikejar-kejar itu wajar karena mereka menjadi bintang di Liga Indonesia ini, ucapnya. Aji Santoso pun tak ingin mengambil pusing atas banyaknya minat tim pesaing kepada pemainnya. Dia justru mengaku bangga lantaran sebagai pelatih berhasil memaksimalkan kemampuan para amunisinya. Ini juga kebahagiaan saya berarti saya sukses memaksimalkan kemampuan mereka, kata Aji. Sepertinya musim depan sudah banyak yang inden ke pemain-pemain asing Persebaya, hehehe, tuturnya. Sebagai mana yang diketahui, Bajul Ijo menunjukkan tren performa yang menawan. Tercatat dalam 13 pertandingan BRI Liga 1, klub kesayangan bonek ini belum pernah tersentuh kekalahan. Bajul Ijo saat ini menduduki tangga ketiga klasemen BRI Liga 1 2021 dengan torehan 39 poin. Ali selesai kembali, Aji Santoso Soroti Lini Serang, Ali sesai kembali, Aji Santoso Soroti ketajaman Lini Serang. Persebaya Surabaya bakal bertarung melauna Bayangkara FC di Stadion Iwayandita, Bali pada lanjutan Laga BRI Liga 1 2021 pekan ke-20. Pertandingan antara Bayangkara FC vs Persebaya Surabaya ini bakal digelar pada selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Kedua tim merupakan penghuni papan atas klasemen sementara, Bayangkara FC berada di posisi kedua dengan total 40 poin, hanya kalah head-to-head dengan Arema FC di posisi puncak. Sedangkan Persebaya Surabaya menjadi penantang yang ada di posisi ketiga dengan hanya terpaut 1 poin, kemenangan di Laga ini tentu akan membuat Bajul Ijo setidaknya bakal berada di posisi kedua klasemen. Tak hanya itu, tim besutan Aji Santoso juga punya kans untuk berada di posisi puncak. Tentu dengan catatan Arema FC harus terjungkal saat melawan PSIS Semarang, diketahui Ali Sesai telah kembali bersama skuad Persebaya Surabaya sejak Jumat 14 Januari tahun 2022 lalu. Pemain bertahan jebolan Arsenal dan Leicester City itu sebelumnya memenuhi panggilan negaranya yaitu Sierra Leone. Sekembalinya dari TC bersama timnas, Ali Sesai menjalani karantina di Jakarta, pada Laga melawan PSM Makassar lalu, pemain berusia 27 tahun itu terlihat sudah bersama tim. Namun Ali Sesai tentu tak masuk dalam daftar skuad karena baru menyelesaikan karantinanya pada saat itu. Dengan tambahan Ali di lini belakang, Persebaya Surabaya bakal semakin solid. Ini melihat pertahanan Bajul Ijo yang selalu bisa ditembus dalam tiga pertandingan terakhir, Bajul Ijo setidaknya kebobolan empat gol meski mampu memenangi tiga laga tersebut. Selain itu, lini belakang juga sempat menjadi sorotan Aji Santoso seusai laga melawan Persikabo 1973 lalu, Persebaya Surabaya merupakan tim tersubur di BRI Liga 1 2021. Dari total 19 laga, Bajul Ijo mencatatkan total 37 gol, terbanyak dari semua kontestan. Meski menjadi yang tersubur, pelati Aji Santoso tak lantas mengabaikan performa lini serangnya. Pasalnya Persebaya Surabaya kerap membuang-buang peluang saat memenangi laga melawan PSM Makassar lalu. Bruno, Moriera, tiga kali, Arsenio, Valport, satu kali, banyak lagi peluang yang seharusnya jadi gol, ini tetap akan menjadi evaluasi kami supaya pertandingan berikutnya kami bagus lagi, tegas Aji Santoso. Evaluasi bakal jadi menu utama bagi para penyerang subur Persebaya Surabaya jelang laga melawan Bayangkara FC. Melihat persaingan papan atas yang masih ketat, Aji Santoso pun mengarahkan timnya untuk tetap fokus dan menjaga tren, saya mengharapkan pada seluruh pemain untuk tetap fokus, tetap berjuang semaksimal mungkin agar tren ini tetap terjaga. Ucap pelati asal Kabupaten Malang itu, memang tidak mudah untuk menjaga tren ini, tapi saya tentunya punya kiat-kiat bagaimana menjaga tren ini tetap terjaga dan pemain ketika main selalu on fire. Pungkas Aji Santoso, pada laga melawan Bayangkara FC, Persebaya Surabaya bakal mengusung misi revans alias balas dendam. Setelah PSM Makassar, kini giliran Bayangkara FC yang merasakan amukan dari pasukan besutan Aji Santoso, Persebaya Surabaya hanya kalah tipis pada putaran pertama melawan The Guardian. Saat itu, Bajol Ijo tunduk satu gol lewat tendangan bebas dari Anderson Sales. Misi kami revans karena pertandingan putaran pertama kami kalah 1-0 melalui free kick, kami sudah fokus untuk pertandingan berikutnya hadapi Bayangkara FC, ungkap Aji Santoso. Untuk memuluskan upayanya itu, Aji Santoso secara terang-terangan akui sempat menonton laga terakhir Bayangkara FC saat menang 2-3 dari Madura United. Ex-pelatih Persela Lamongan ini pun sudah tahu kekeuatan dan kelemahan Bayangkara FC. Ia menyadari misi revans yang ia usung tidak akan mudah karena lawan dihuni oleh pemain-pemain berkualitas. Terima kasih. Terima kasih.